Yogi kamu merasa ini lucu kan? Iya Begitu tiba hari esok Atau lusa Dan posisi kamu tergantikan oleh mereka Then That will be funny Kiki yang masak sama Loh ini dari tadi gak ada yang vote Yogi loh Gak ada Gak ada yang spike aku sama Pak Usman Karena hasil sate kita itu enak banget Kamu responsible di bagian apa? Bukan Kamu cuma mau bantu kan? Iya Berarti posisinya sama sama Nata kan? Tapi kamu aman belum ada vote Tapi sate kami enak Aku dan Yogi sangat berkontribusi di sate Karena satenya itu enak banget Jadi aku itu memang layak tidak untuk di spike Yaitu Yogi 0 vote Dan Usman 1 vote Kalian bebas dari pressure test silahkan naik ke atas Menurutku seaman ini Belinda deh Tapi kalo dipilih satu lagi Yang jelas bukan Yogi Harapannya sih aku mau naik ke atas Tapi karena Mas Adi pengen banget apron aku Jadi pengen head to head nih sama Mas Adi Sejago apa sih Mas Adi? Yang naik ternyata Diva But it's okay Aku gak lolos di round kedua ini Tapi aku harus yakin aku bisa pertahanin apron putih aku Karena aku gak mau kalo Mas Adi sampe bisa ngerebutnya Sayang sekali Yogi Tipis Baik kalian berlima Sarjaya, Yogi, Nata, Jeff, Aro Kalian harus berharapan dan juga mempertahankan apron putih kalian Melawan Black Team Dan Black Team Pantengin mereka Lihat mereka Kalian tau siapa saja mereka Dan juga kalian tau apron siapa yang kalian mau rebut Tidak 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 Kayaknya Yogi percaya diri banget ya sama dirinya Hmm padahal Black Team ini kuat-kuat juga loh Tunggu aja ya kau Yogi Eh it's funny ya Kalian selalu merasa ini lucu kan Yogi kamu merasa ini lucu kan Ya Begitu tiba hari esok Atau lusa Dan posisi kamu tergantikan oleh mereka Dan That will be funny Aduh If you think that you're that good Kamu udah di atas sana Yogi Take this seriously Jangan sampe apron kamu diambil dari Black Team Yogi Maju ke depan bahwa hidangan aku Cukup percaya diri Tapi aku gak pede nih sama platingannya Karena terlihat sedikit berantakan Ini Eh what is this what is detaah One dan venison au jus sama ada blackberry coulis sweet potato puree di bawah ini venison au jus di atas pureenya ada blackberry compote terus di dalam jusnya itu aku infuse juga pakai blackberry jadi ini blackberry compote? kulis kompotnya mana? sebelah sini sama di tempat di atas sweet potato pureenya wah Yogi ini kayaknya main aman nih soalnya dia bikin sesuatu yang klasik dan biasanya kan dia eksperimen sweet potato? iya sweet potato nya aku buat dari serai, cumin honey, terus dimasak pakai cooking cream di blend jadi puree untuk dari saya saya sudah bilang tadi, ya dari masak venisonnya sendiri, both cuman needs that charred atau seared, flavor saya suka dengan spices yang kamu memberikan seasoning mungkin jangan lupa dengan black pepper supaya blackberry black pepper itu aja sih dari saya terima kasih terima kasih chef bawa makanan ke depan berdua dengan mas haris rasanya itu seneng banget dan kita yakin nih kita pasti jadi pemenangnya karena kita bener-bener berkomunikasi dengan baik dan bedah itu pastanya supaya lebih mirip dengan duplicate dishnya ini tadi sama sama yakin 100% ini apa pastanya fusilli lemon capers cream with panseer chicken thai lemon capers cream atau lemon capers butter? monte pakai butter sorry ya chef pastanya itu udah gak al dente karena kita masaknya terlalu cepet but itu masih bisa kemakan kok chef oke sebenernya ini enak lemonnya ada capersnya ada acidity ada tapi mahta too much cream too much cream sesimpel itu sear on the chicken thai is very good ya kalian juga potongnya bagus sayangnya seasoningnya yang kurang sedikit for the chicken thai oke udah saya seasoning dan tadi udah dibahas sama chef Ranta gak mata dan juga tingkat kematangannya it's not al dente ini slightly over hampir seperti makaron ini tadi ya thank you terima kasih chef silahkan akhirnya ternyata aku dipanggil ke depan aku bener-bener seneng banget bisa dipanggil ke depan aku bawa makanan aku dengan percaya diri karena aku yakin semua hasil kerja keras pasti membuahkan hasil apa ini lagi garang asam bule sum oh kayaknya peras mana nih ya bukan ini ponaknya Pak Usman ini eh bukan ponakannya Pak Usman lagi kayaknya titisannya Pak Usman ini terinspirasi dari bibi saya kalau saya main ke rumahnya selalu dibuatin garang asam bule oke terus sampai gitu setiap kali hujan selalu besar iya setiap hujan dimasakin garang asam terus ada biasanya makan goreng-gorengan pakai lalapan sambal bener-bener comfort food saya sesuai konsep membuat hidangan yang nyaman rasanya juga di saya ini cukup nyaman gorengannya enak biar tipis mungkin apinya bisa sedikit lebih besar lagi dan kamu tiriskan dia lebih baik karena minyaknya masih lumayan oily ya garang asam saya sebenernya oke dengan liquidnya segini cukup tapi kalau untuk saya justru asamnya masih bisa naik lagi si blimbing buluhnya tomat hijaunya ini masih bisa lebih banyak lagi iya siap Yogi it's good ya si garang asam ini memang mungkin serehnya bisa tambahin satu atau dua yang kecil ya dia nambah some stringy stay in your mouth flavor selebihnya it's okay mau ditambahkan dengan sedikit blimbing buluh ataupun tomat hijaunya enggak juga ini personally is fine ya siap saya jarang-jarang komen sambal jadi sambalnya good dan cocok untuk garang asam kamu thank you siap this is a good complete milk ya masalah minyak sudah dijelaskan so thank you Yogi thank you siap aku seneng banget masakan buleku ternyata bisa bikin juri suka semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih